Saya mulai dari ini Coach, dari performa pertahanan dulu Coach, tim nas kita, karena di dua gol yang kemarin kita kemasukan itu, dua-duanya sepertinya nih ya, sepertinya kesalahan dari pertahanan, apakah ini bisa jadi perhatian Coach? Ya, kalau dua gol itu sebenarnya itu kan kesalahan antisipasi saja, karena itu kejadinya ketika bola free kick itu ditendang ke belakang, harusnya kan bola itu di-clear, di-clear lah, artinya di-heading atau di-clear akan membuatkan free kick dan corner two Tapi, Sen tidak melakukan itu, dan dia mungkin kaget, karena Cina ini kan dia, di-clear ini orang ini, apapun yang terjadi di depan gaung, dia akan lakukan, dia akan lakukan kan, satu sentuhan bola sedikit aja kan berubah arah permainan, dan kebetulan disitu tidak dijaga Sehingga si, ya apa namanya, Duali ya, Duali ya, Duali ya, Cina itu langsung dia, dia lakukan, tenang-tengau, dan itu kan, sebenarnya gak boleh, gak boleh, akhirnya kan itu, kemarin waktu di Metro TV, dia sebelumnya, kerilangan fokus itu Jadi, harusnya, ya udah, itu aja, permainan kita konyekin, dan kita semua bertahan lagi, dan cukup untuk mempunyai golnya di Cina Tapi, itu ya, itu yang menjadi tidak diharapkan oleh Indonesia, juga tidak diharapkan oleh Sintayam Saya pun melihatnya, waduh, ini gol kan, gol, artinya gol itu kan tetap terjadi, itu gol kan, gol kehebatan di taktikal strategi, wantah tutang, dia press kick 1 hari 7 malam, kan gak juga Jadi, memang, saya ingin gol itu cip-cipta, dan saya juga sedih, tapi ya, gimana, sebab bola kan, uniknya disitu Jadi, kita, kita melakukan satu serangan, dan kita yakin itu, kita bisa menang pertandingan, akhirnya gol itu tahu Kedua juga begitu, kita udah bukan terlalu tinggi di lapatan melawat, dan kita yakin kita akan menang pertandingan Tidak tahu, ini ada Chris Kostong, yang dihantar IJES dan C, Bang J, dan Taman Simins, itu ada long kosong, dan itu ditelupas, dan, betul-betul Si, apa-betul, si, apa-betul, si Yan Zhang Yuming ya, penyerang Bancina itu, ya, ketika penetrasi, dia disuti gol, ya, gimana lagi Jadi, kalau menurut saya, gol itu, padahal gol tidak mau fokus aja Ya, kira-kira nih, coach dari line-up yang ditampilkan, STI ini kan ada yang baru, misalnya, di kanan Siapa? Si, mis Asnawi Ya, Asnawi banyak dikritik juga, terus juga Asnawi, dari istimewa Nah, kira-kira, bagaimana dengan pemilihan line-up di starter awal ini, coach? Kalau saya sih, itu kan urusannya STI Coba masalahnya, kita kan nggak menang Jadi, itu yang ada keumahan dari STI, dan itu dikritik Betul juga tadi, tapi kalau tim ini menang Berarti penurunan STI, dan rotasi pemain sangat luar biasa, kan? Begitu Ya, sepapun lagi yang tadi, Pak lucu-lucu gitu Suatu sini, sebenarnya sih, secara performa Secara taktika strategi, STI sudah bakal 70% loh Dia posisi yang sudah Berarti kesalahan STI itu bukan disalah Dia bagaimana menurunkan pemain Cuma kesalahannya, bagaimana dia nggak bisa mencetakan gol Apalagi di bawah kedua Di bawah kedua, abang lihat dia Sampai 75% dia mengusul bola Dan Cina tidak bisa menangkapkan Kan tim nasional ini kan luar biasa Cuma nggak bisa cetakan gol aja Nah, kita jangan mempermasalahkan Mencampur utuh gitu Sebenarnya nggak bagus Tapi yang kita bermasalahkan untuk ke depannya Bagaimana ke depannya Ketika kita lagi mengusul bola Kita bisa mencetak gol Kita bisa membuangkan kemampuan Ini kan kalau masalah Masalah STI menurunkan itu Ya boleh lah Tapi kan tidak menangkapkan Memang Asmari Beberapa pelenggaran Dia Beberapa bola yang harusnya dia kasih Nggak kasih Kan itu kan cara berpikir juga Oleh sebab itu Jualwitan terlalu damai dengan bola Tidak wantar tupat Ya ada berbeda kualitas Tapi keputusan seorang STI Jadi saya pikir Itu keputusan secara umum Dia pasti melibatkan Seluruh status yang ada di timnya Jadi tolong saya berbeda sih Dengan teman-teman sih Karena STI melakukan Proba 2-3 Ya itu Jadi begini Setelah itu Bukan seperti yang kita bayangkan Ini masalahnya adalah Finishingnya nggak bagus Dan STI harus Buntuk seorang stretcher Yang memang killer Pembunuh Di kotak momfinalti Dan dia harus cari Kalau secara umum Jadi ini Sibatang juga bagus Dispildo juga bagus Mel juga bagus Di Ferdon juga bagus Walaupun Ferdon Dia sampai di Fullback kiri kan Tom Hai juga bagus Tiba kedua Menemani Natang Tidak ke kiri Justin juga bagus Semua orang Beberapa bola yang ada Di depan gawang Tidak bisa menjaga Ada beberapa peluang Di bawah pertama Tidak ceritakan gol Hanya Di babak kedua Ketika Akan melakukan Kukin Dan itu bola Jatuh di depan Tom Hai Dan Tom Hai Dan sentuhan bola kedua Dimisah mencintakan gol Artinya Kalau Kalau misalkan Misalkan bertambah 2 menit 3 menit 5 menit Mungkin kita bisa Menyambangkan kedudukan Gitu Pak Nah ini kan di Pertandingan 3 pertandingan sebelumnya STY Memakai formasi Ini kita Coba ke formasi ya Coach 3-4-3 Kemarin Di 5-3-2 Nah ini Secara pilihan formasi juga Menurut Coach Niel Seperti apa Coach Bukan 5-3 3-2 3-4-3 Itu kan Tidak dipakar Pertandingan di kiri Si Ingestion Dekunas Stansi Mel di kanan Sama Dia di kanan Ya 3-3-4-3 Kalau di dikit Kalau 3-5-2 Ya Depan Masa 3-3-4-3 Si Katong Si Nah Nampang sama Si Si Apa Si Si Di depan Ya Dia pakai Jepang Di depan Drafal strike Tetap sih 3-4-3 Cuma Formasinya Kan Witan Main Asmali Main Kan Witan Misalnya Kebaru Tidak Main Habisnya Kan Si Se Partinama Juga Main Haruskan Situ Kan Si Perdon Di Kiri Fullback Kiri Jadi Hanya Penukaran Itu Tapi Secara umum Penukaran Bisa 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 Bagus Cuma Kesalahannya Ketika Bola Itu Gol Itu Yang Membuat Kita Memang Kelihatan Asmali Memang Secara Kualitas Memang Pagi Malam Asmali Tidak Di Kualitas Terbaiknya Ya Beberapa Kali Bola Dia Bawa Dilewati Tapi Bola Diambil Pemain Cina Dan Pemain Kita Kernyata Melakukan Pelanggaran Bo Pertama Itu Yang Dilakukan Pelanggaran Oleh Pemain Kita Ketika Tidak Bisa Melewati Pemain Cina Jadi Kualiti Kualiti Itu Yang Menyedihkan Kita Tidak Peluang Tidak Banyak Tapi Dia Tidak Bisa Tidak Bawa Yang Tidak Di Lapang Itu SDI Dengan Tim Semua Itu Analis Fisik Semua Dia 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 Pakai Data Dia Siapa Harus Dimainkan Siapa Dimainkan Dia Konsultasi Dulu Bukan Hanya Keputu Menurut saya Jadi Masalah Yang Kita Tidak Fokus Dan Konsultasi Ketika Kita Menjelang Tahan Bisa Kita Menjelikan Bola Harusnya Kita Tlir Kita Buang Kita Tidak Masuk Jadi Itu Yang Harus Diperbaiki Nanti Karena Komposisi Pemain Yang Ada Saat Ini Demen Materi Bola 70% Sampai 50% Hanya Kurang Itu Yang Untuk Putaran Selanjutnya Ketika Melawat Cina Nanti Dan Melawat Tangna Nanti Selan Saya Tidak Oke Nah Coach Kita Kalau Lihat Taktik Tiongkok Ini Memang Sengaja Menunggu Atau Mungkin Mereka Sudah Tahu Taktik Indonesia Akan Menyerang Terbuka Seperti itu Coach Ya Betul juga Cina itu Dia Kompak Di Belum Dia Mas Pertama Ketika Belum Ketika Dia Ketakutannya Sangat Tinggi Dia Takut Dia Kalah Dari Indonesia Sehingga Dia Tidak Open Dia Kompak Di Belakang Dan Dia Mengatakan Terkadang Dan Dia Yakin Indonesia Ini Punya Kepercayaan Tinggi Ketika Indonesia Bisa Main Dua-Dua Dengan Bahkan Bisa Menceritakan Pemenang Dan Dia Yakin Indonesia Pedinya Tinggi Jadi Jepah Cina Ketakutannya Tinggi Kalau saya Lihat Dia Berani Buka Kedepan Mengantarkan Mengantarkan Tantar Etek Dan Dia Mendapat Kepercayaan Tinggi Ketika Gol Kita Dimin Hasil Lupa 24 Ketika Dicitakan Gol Melalui Wali Itu Dia Mulai Ketika Gol Ketiga Ada Dua Percipta Dimin Kebapan Pedinya Makin Tinggi Yang Bercamain Sebenarnya Ini Yang Dilakukan Indonesia Ketika Menghadapi Auras Ledi Ketika Menya Auras Kompang Depan Tukan Terepek Tapi Karena Kepercayaan Tenggi Karena Menyakin Karena Cina Ini Merupakan Tim Yang Lemah Menurut Indonesia Mungkin Ya Karena Kan Tiga Kaliman Kalah Tuk Sekitar Tiga Kalih Draw Jadi Itu Menurut Indonesia Jadi Kita Yakin Menang Pertanding Dan Saya Sebenarnya Yakin Menang Dengan Cara Bermain Dengan Memose Pengusian Bola Yang Sangat Biasa Dan Sangat Sangat Tapi Ketika Gonten Jadi Sedikit Berubah Tidak Tidak Seperti Yang Dikanyakan Tidak Seperti Yang Ditekutkan Akhirnya Dia Bisa Main Kompak Di PM Dia Berkasih Lagi Sehingga Sampai Penambahan Sebenarnya Mereka Bisa Kompak Di Belakang Dan Tidak Bisa Diboboran Secara Secara Beruntun Ya Kecuali Tung Hai Di 4 Berapa Itu Selebihnya Indonesia Gagal Total Dimasuk Dapatan Itu Oke Nah Coach Melihat Pengalaman Coach Sebagai Pelati Timnas Ketika Misalnya Tim Ketinggalan Skor Begitu Coach Kira-kira Coach Melakukan Apa Apakah Seperti yang Dilakukan Sintayong Semalam Atau Seperti apa Coach Ya Kalau kita Ketinggalan Dan kita Tidak ada Seluang Lagi Terus Menampok Tanda Kita harus Tidak ada Kita lain Dan itu Sudah Kita Masukkan Tanpa Taman Dengan Masukkan Tom Hai Dengan Masukkan Si Malik Dicadi Sudah Sudah Cuma Tergantung Di quality Lagi Memang Taman Bekali Dia Posing bola Bagus Di sebelah Kanan Kaki Kirinya Kanan Kaki 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 Kanan Kanan Bisa Dia Pakai Kaki Dia Kedalam Dua Kali Bagus Ada Tiga Kali Gak Bagus Jadi Sebenarnya Memang Seperti itu Dan juga Ketika Malik Masuk Tapi Tidak Bisa Memangkan Pertahanan Lawan Beberapa Bagaimana Pancu Misalnya Dipindahkan Dikuri Sebagai Kiri Diperpakai Penekrasi Juga Bagus Tapi Karena Kompak Dari Pemain Cina Itu Terlalu Kompak Di Belakang Abang Abang Itu Empat Lima Satu Satu Empat Di Belakang Lima Satu Lagi Empat Lima Satu Jadi Tidak Menisahkan Orang Sepuluh Pertahanan Di Bangkang Jadi Itu Kompak Susah Untuk Diancurkan Saya Menonton Ketika Brazil Melawan Costa Rica Di Piala Dunia Tahun 2018 Masalah Baru Tercipta Dua Di Minit 90 Plus 1 Dan 90 Plus 3 Bagaimana Pertahanannya Sudah Diancurkan Jadi Kompak Depend Yang Maksud kita Pelajari Gimana Maksud Terakhir Coach Indonesia Akan Melawan Jepang Dan Arab Kira-kira Itu Kan Akan Bertanding Di Kandang Di GBK Kira-kira Apa Yang Mesti Dilakukan Kocin Kalau Secara Umum Kocin Sudah Bagus Di Pertahanan Sudah Bagus Diancur 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 Mungkin Dia Tidak Punya Pembunuh Di Kota Filati Mungkin Mungkin Dia Cari Itu Seorang Pembunuh Di Laman Kita Ada Buhas Selosa Bambang Pamukas Yang Punya Heading Bagus Ketiga Bulat Tinggi Atau Buas Yang Punya Shuting Bagus Sentuh Pertahuan Bagus Yang Kayak Gitu Dicari Sekarang Kita Butuh Orang Yang Di Depan Gawang Satu Sentuh Shuting Bola Satu Sentuh Shuting Bola Keputusannya Cepat Karena Kalau Tidak Punya Keputusan Cepat Karena Kita Main Di Internasional Pemain-pemain Kita Bukan Pemain Yang Low Level Seperti Jepang Sudah Berapa Ikut Pila Dunia Dia Absolut Jadi Kita Bukan Melawan Pemain-pemain Yang Balu Juara Piala Asia ASEAN Gitu Jadi Cara Menfikir Meek Keputus sudah High level Juga Kalau kita Bisa All level Kapan Kita Mau Menang Tapi Yang Perlu Di Kita Harus Bangga Dengan Sampai Kepitaman Final Di Apa Nama Di 12 Start Ini Kita Melawan Tim-tim Yang Yang Sebelumnya Abang Abang Bayangkan Kita Melawan Jepang Kita Melawan Jepang Bahra Cina Lagi Jadi Kita Bangga Bagaimana Nanti Melawan Jepang Taktika Strategi Yang Kita Punya Kita Bisa Menang Pertandingan Itu Luar biasa Itu Tidak Mungkin Tidak Bagaimana SD Masih Ada Waktu Satu Bulan 15 Hari Bagaimana Menyevolusi Apa Yang Harus Dia Lakukan Untuk Depan Dan Saya Pikir SD Sudah Ada Dotanya Karena Dia Tidak Punya Khusus Itu Ada Analisi Tidak Ada Papi Tidak Dia Punya Dia Punya Experien Dunia Jadi Kita Serahkan Dan Kita Percaya Supaya Indonesia Bisa Menang Dan Bisa Mendapat Ya Luang Walaupun Serang Tipis Karena Kalah Tidak Kemarin Ini Kayaknya Ada yang Menarik Dari Pertanyaan Dari Sobat Medcom Mungkin Bisa Sedikit Dijawab Nah Bagaimana Tentang Masuknya Kevin Dix Untuk Pertandingan Bulan November Nanti Ini Mungkin Secara Keseluruhan Kekompakan Tim Dengan Banyaknya Pemain Baru Dan Dari Diaspora Ini Seperti Apa Salah Satunya Yang Kevin Dix Ini Coach Ya Kevin Dix Itu Pemain Belakang Ya Belakang Belakang Ya Pasal Itu Jadi Ya Artinya Persaingan Di Belakang Luar Biasa Dan Itu Menambah Kekuatan Kita Seperti Makin Pes Datang Kekuatan Kita Lebih Bagus Lebih Berkualitas